Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtubers Video saya kali ini membahas tentang makam raja-raja Jambi Ini adalah nama raja dan kerabat raja yang dimakamkan di tempat pemakaman ini Sebelum kita memasuki ke area makam terlebih dahulu kita izin kepada pedugas penjaga makam Kemudian saya memasuki area makam Di sini terlihat makam dengan batu nisan berbalut kain berwarna kuning Hampir semuanya sama Tetapi dari sekian makam yang ada di sini Ada salah satu makam berbeda dengan yang lainnya Yaitu makam yang beratap Dan juga berpagar Kemudian saya mencari dan menggali informasi mengenai makam tersebut Salah satunya kepada petugas penjaga makam Ternyata makam ini adalah makam Sultan Mahmud Muhyiddin bin Sultan Ahmad Jainuddin Beliau adalah Sultan kelima Kesultanan Jambi pada tahun 1812 hingga 1833 Makam beliau berdampingan dengan sang istri yaitu Ratu Aisyah Beliau adalah ayah Sultan Muhammad Fahruddin Dan juga beliau ternyata adalah kakek Sultan Taha Saifuddin Beliau memimpin Kesultanan Jambi selama 21 tahun pada masa itu Sahabat Kita jangan pernah melupakan sejarah Mari kita doakan Para pemimpin kita terdahulu Para tokoh Para pahlawan dan pejuang kita Para ulama Para waliullah dan kekasih Allah Dan juga nabi-nabi Allah Agar ruh mereka Ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah SWT Sahabat Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Jangan lupa like and subscribe di channel saya Kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton